Pendaki Nyalakan Smoke Bomb di Gunung Gede Pangrago, Dicari TNGGB Aksi pendaki menyalakan smoke bomb atau bomb asap di atas Gunung Gede Pangrago viral di media sosial. Aksi tersebut pun mendapat kecepan dari warga adet. Video yang memperlihatkan aksi pendaki menyalakan smoke bomb itu kali pertama diunggah oleh akun Instagram edgedepangrago.co Tampak pendaki lainnya menutupi hidung karena terganggu dengan asap tersebut. Informasinya kejadian itu terjadi di puncak Gunung Gede Minggu 19 Februari 2023 lalu. Bahkan smoke bomb dinyalakan tidak hanya satu kali, menurut penggiri video smoke bomb dinyalakan berkali-kali. Orang ke gunung mau hirup udara segar dan bersihkan, eh ini orang malah pada nyalain asap. Kejadian ini terjadi di kawasan puncak Gunung Gede dan direkam oleh pendaki lainnya. Tulis akun Instagram tersebut yang diunggah pada Kamis 23 Februari. Sontak asing menyalakan smoke bomb itu langsung mendapatkan kecepan dari warga adet. Mereka bahkan meminta pihak berwenang untuk memberikan sanksi kepada para pendaki tersebut. Sementara itu, Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrago, Agus Denny mengatakan, pihaknya masih berupaya menelusuri pria atau pendaki yang menyalakan smoke bomb tersebut. Hingga kini, pihaknya belum menerima laporan hasil penelusuran dari petugas yang turun ke lapangan mencari pelaku. Terkait kasus tersebut, Agus menegaskan perbuatan pendaki yang menyalakan smoke bomb dilarang.